Lesti kecora menegaskan keputusannya untuk cabut laporan kekerasan dalam rumah tangga dan damai dengan Nara Skibelar juga disetujui oleh keluarganya. Sang ayah, Endang Mulyana juga memberikan keterangan meski terlihat emosional. Endang Mulyana yang terlihat selalu diganding dan dirangkul oleh Lesti kecora berusaha bicara tenang meski suaranya terdengar bergetar seperti menahan tangis. Alhamdulillah pas saya sampai dia langsung rangkul saya minta maaf ucap Endang Mulyana dengan suara bergetar. Saya sebagai manusia biasa proses apapun insya Allah memaafkan lanjutnya. Terlihat selama sang ayah bicara tangan Lesti kecora mengusap bagian belakang punggung sang ayah. Alhamdulillah saya bukan putuskan ini sendiri saya putuskan dengan keluarga dan orang tua insya Allah ini keputusan terbaik ucap Lesti. Lesti kecora juga menuturkan Rizky Bilar sudah memohon maaf kepada kedua orang tuanya dirinya sendiri juga sudah memaafkan suaminya itu. Dalam perdamaiannya Lesti kecora memastikan Rizky Bilar tak akan lagi melakukan KDRT memaafkan dong beliau sangat berjanji tidak akan pernah mengulanginya lagi. Sudah menuangkan dalam perjanjian beliau meminta maaf kepada orang tua saya ibu dan ayah saya orang tua saya memaafkan tegas Lesti kecora. Selain dari itu Lesti kecora sudah mencabut laporan tersebut usaya Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan karena kasus KDRT. Surya mengaku tidak bisa menjelaskan alasan Lesti kecora mencabut laporannya terhadap Rizky Bilar sebab kata Surya itu merupakan kesepakatan internal rumah tangga Lesti dan Rizky Bilar. Sementara itu Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan juga membenarkan kedatangan Lesti kecora ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk mencabut laporan. Pihak Lesti tiba-tiba dia datang dan ingin cabut laporan ungkap Zulpan. Kalau mau mencabut itu silakan hak korban tetapi itu ada mekanisme dan prosedur lanjut Zulpan. Lesti kecora hadir ditemani oleh Endang Mulyana ayahnya dan kuasa hukumnya Sandi Arifin. Menurut pantauan kami Lesti kecora masuk ke gedung Polres Metro Jakarta Selatan melalui pintu belakang. Lesti, Endang Mulyana dan Sandi Arifin langsung masuk ke dalam lift untuk menemui Rizky Bilar. Sebelumnya, Lesti melaporkan Arif Ski Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya pada tanggal 28 September 2022 yang lalu. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and komen dan tekan tombol loncengnya.